Sejak awal lumat pun dibaca terus Karena ini kalimat-lilmat Yang disenangi oleh Allah SWT Yang dibaca setelah terawih Ya ini Sekarang lulama dimanfaatkan dibaca setelah terawih Sebabnya itu doa dari Rasulullah Itu kan trik ulama agar kita memperbanyak Jadi yang dibaca kan Dibaca oleh Nabi Allahumma innaka afu karim Tuhibul afa fa'fu anmi Kemudian Sembaca tasbih Subuhul malikul subhanan Malikul kudus Subuhul kudus Itu juga banyak dibaca Jadi inilah pintarnya Ulama, mestinya ini doa yang dibaca Pada masa dasar Nahilatul kudus Tapi ulama tidak difokus itu saja Tapi sejak awal lumat pun dibaca terus Karena ini kalimat-limat Yang disenangi oleh Allah SWT Juga supaya menemukan semangat Nahilatul 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 Gini sebenarnya Ada kebiasaan masyarakat Ketika mereka Menjemput oleh tokoh dari itu Biasa itikaf di masjid Kebanyakan ya Itikaf di masjid Melakukan berbagai macam sholat Mulai dari sholat tasbih Sholat tahajud Sholat taubah Dan lain-lain Kemudian diakhiri dengan Sholat subuh Ini tidak salah Tapi ada dua hal yang perlu kita kritisi Atau kita pertimbangkan Kata Nabi Ada dua amalan malaikat Yang ti Eh maaf Ada dua amalan manusia Yang tidak bisa ditiru malaikat Dan ini menjadi kebangkaan bagi Allah Apa itu Ustaz? Ada dua amalan manusia Jadi sebaiknya dikerjakan ketika malam Nahilatul kodal Contoh begini Kalau kita membaca tasbih Malaikat tasbihnya lebih hebat Ya logikanya begitu lah Kalau kita tawaf itu Malaikat tawafnya lebih kencang daripada kita Kalau kita sujud sholat itu Paling bantah 10 menit Itu sudah lama Malaikat puluhan tahun kalau sujud Artinya kualitas dan kuantitas ibadah kita Pasti kalah dengan malaikat Tapi ada dua amalan yang kata Nabi Yang Allah banggakan Dan tidak bisa ditiru oleh malaikat Dan ini sebaiknya dilakukan pada saat Nahilatul Apa itu yang pertama adalah Tangisan orang-orang yang berdosa Dia sadar akan dosanya Dan dia insaf Dia menangis di hadapan Allah Sujud dia mistifa dan menangis pada Allah Ini amalan yang luar biasa Kenapa luar biasa? Kenapa tidak bisa ditiru oleh malaikat? Karena malaikat tidak menangis di hadapan Allah Maksudnya malaikat tidak punya nafsu Tapi manusia kata Allah Fa'alha maha fujuroha wa taqwa Ada kalanya fujur Masih ada kalanya dia taqwa Itulah manusia Maka ketika manusia kemudian berbuat salah Dia sadar dia insaf Dia tahu pada Allah Ini yang luar biasa Luar biasa Malah di banyak hadis Mosul menjelaskan Tangisan orang yang berdosa Jauh lebih Allah sukai Daripada gemuruh tasbih yang dibaca orang Baca tasbih hebat Tapi lebih hebat lagi kalau kita bisa meneteskan air mata Ingat dosa-dosa kita Minta umpun kepada Allah Itu yang pertama Yang kedua amalan manusia yang Allah banggakan Dan tidak bisa ditiru oleh malaikat juga adalah Santunan orang-orang kaya kepada orang fakir miskin Kenapa tidak malaikat tidak bisa milih? Malaikat tidak suka reseh Malaikat tidak suka duit Tidak punya ATM Malaikat tidak tertarik kepada harta Tapi manusia kan sifatnya tamak Sudah dikasih rumah satu Kepingin dua Dua kepingin tiga Sudah dikasih rumah satu Terus Jadi tidak selesai Sampai Allah negur Allah kumut Takat berbangga-bangga Dumpun rumah tak itulah Makanya ketika ada orang yang duitnya banyak Ternyata dia berbagi Ini amalan yang luar biasa Yang Allah banggakan di depan para malaikat Nah inilah yang sering saya katakan Sampai kepada jamaah Monggo Mumpung kita ini ingin menjemput elektrokodar Perbanyak dua ini Ayo hamparkan sajadah Ayo kita sujud Ayo kita menangis Sifat kepada Allah Ingat dosa-dosa kita Ini luar biasa Jangan sampai kita Teman-teman orang yang sombong Sombong Suci Merasa tidak pernah berbuat Salah Kamu jangan suci Karena semua orang Kata Nabi pasti pernah berbuat Salah Pasti Dan itu hari Hadirkan kembali dosa-dosa kita Ingat pada Allah Dan minta Ampun dan isteri pada Allah Yang kedua Yaitu tadi Kita berusaha Memperbanyak Bersedekah kepada orang Yang penting begini Orang seringkali Kan merasa Tidak mampu Coba kita perhatikan Semiskin apapun kita Yakin di bawah kita Ada orang yang lebih-lebih Miskin daripada kita Walaupun kita miskin Tapi yakinnya Di bawah kita Masih banyak orang Yang jauh lebih miskin Daripada kita Sehingga tidak ada Asat untuk tidak Berbagi Apa saja Walaupun hanya Sebijiku rumah Setelah Cara untuk berbagi Dengan orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih